Kalau menurut saya itu lukisan menawarkan sebuah dunia alternatif ya, sehingga pada saat dia melihat dunia yang lagi down, kemudian dia mencari sesuatu yang baru, melihat lukisan, dan ternyata lukisan itu cocok banget dengan dirinya, sehingga dia merasa masuk ke dalam lukisan itu, merasa ada dalam dunianya gitu. Jadi lukisan itu bisa juga sebagai alat terapi atau obat untuk membuat hati kita lebih bahagia. Senang kembali lah. Senang kembali, iya. Ayo, balik lagi sama gue, Dave Delapan. Kali ini gue bakal ngasih tau lu, salah satu seorang kolektor yang diolok-olok oleh mimpinya, jadi seorang seniman. Yes, nama saya Syakib Sungkar. Dave Delapan. Hai Dave, apa kabar? Baik Pak. Ini persiapannya udah lama nih untuk datang kesini, shooting dan lain. Udah lama. Udah lama ya, oh pantesan. Soalnya saya lihat peralatan ini lengkap ya. Ini pak, aku mau nanya-nanya nih. Ini judul dari pameran ini kan, tajuknya tuh dreams. Iya. Yang dimaksud dengan dreams itu apa, Pak? Dreams itu sebetulnya campuran antara mimpi ya, mimpi beneran gitu. Saya pernah punya mimpi, terus pas saya terbangun saya teringat gitu, terus kemudian saya ambil kertas, saya coret-coret mimpi itu. Kemudian dari coretan-coretan itu saya pindahkan ke kanvas. Oh. Itu dreamsnya. Tapi ada juga dreams yang berupa angan-angan. Misalnya angan-angan gini, wah saya tuh kepengen deh kalau saya main game Free Fire tuh punya dua karakter yang keren-keren. Oke. Jadi hayalan atau angan-angan saya itu saya gambarkan juga di kanvas. Atau saya membayangkan gitu loh, oh kalau di tahun 1965 itu Bung Karno kan udah nggak dihormati nih. Bagaimana tuh ininya respon orang-orang, masyarakat, bawahannya gitu ya. Ah saya gambar ah gitu. Jadi pas Bung Karno ngomong serius tapi yang dengerin ada yang bercanda, ada angantuk dan lain-lain. Nah itu hal-hal yang bersifat angan-angan juga sebetulnya gitu. Jadi apa yang dipikirkan langsung dituangkan. Nah itu. Jadi saya memang berbeda dengan pameran tunggal pertama. Kalau pameran tunggal pertama saya melihat realitas, terus saya gambar. Oke. Kalau ini beda. Saya pikirin dari otak, dari hati, baru kemudian saya pindahkan ke kanvas gitu. Makanya diberi tanjuk dreams. Dreams gitu. Dari karya ini menyampaikan pesan apa Pak? Pertama adalah saya ingin mengatakan bahwa dunia saat ini tuh kacau balau gitu ya. Tatanannya hampir dibilang berantakan. Kenapa? Karena kita sangat tergantung pada orang yang berkuasa gitu. Misalnya negara adidaya Amerika dan lain-lain. Sehingga apa yang mereka lakukan itu kita nggak punya perlawanan. Misalnya seperti apa yang dilakukan Rusia di Ukraine, Amerika di Afgan atau di Iraq gitu ya. Itu bisa terjadi karena bisa saja si kuat menyerang yang lemah gitu. Karena tidak ada tatanan, maka situasi jadi berantakan. Maka saya juga menggambarkan dalam beberapa kanvas itu sebuah kekacauan. Tapi juga ada yang lain yaitu pada saat saya ingin mencoba melihat kehidupan itu dengan cara yang lain gitu. Oke. Kehidupan yang berbeda ya. Betul. Jadi kehidupan itu kan secara realitas terlihat pahit ya. Terlihat tidak adil, terlihat nestapa gitu. Kanvas-kanvas saya itu ingin memberikan gambaran bahwa Oke, saya akan memberikan sebuah dunia alternatif yang lebih menyenangkan, yang lebih fun, yang lebih happy gitu. Sehingga banyak kanvas-kanvas saya itu tadi selorok, olok-olok, bercanda gitu. Di samping menyampaikan pesan juga gitu. Ini berguna juga nih buat seniman-seniman baru bahwa Kalau kita merasakan sebuah hal yang pahit, kita bisa nolongin di kanvas. Sesuatu yang bercanda bisa ditolongin di kanvas. Betul sekali. Karena begini, dapatkah kita menerjemahkan pemikiran anak muda gitu ya, ke dalam kanvas gitu. Karena kalau kita ingin menceritakan diri kita sendiri, terus kita lukis itu mungkin nggak menarik. Karena itu berarti kan pandangan kita inward looking ya, melihat diri sendiri. Iya sendiri. Tapi bedanya kalau kita outward looking, maka kita itu malah memperhatikan orang lain apa yang mereka pikirkan. Oke, iya. Kalau kita tahu apa yang mereka pikirkan, baru kita bisa menggambar yang sesuai dengan aspirasi mereka gitu. Oke. Untuk itu kita membutuhkan kayak semacam riset ya. Riset. Suatu riset misalnya gini, saya ingin menggambar komik gitu ya. Nah sekarang kan komik itu kan sangat banyak gitu, kita harus pilih. Nah dalam memilih itu kita melakukan sebetul studi ya, sebetul riset gitu. Misalnya pertama, kita harus bertanya atau kita harus mencari informasi komik apa yang paling digemari anak muda sekarang gitu. Artinya generasi milenial ini sukanya apa gitu. Di dalam penyelidikan saya, komik yang bagus atau komik yang disukai anak muda itu ya komiknya Naruto dan si apa namanya Luffy One Piece. Iya kan. Nah, sehingga kedua tokoh itulah yang saya masukkan ke dalam lukisan saya gitu. Oke. Hal yang sama juga dengan game. Game apa yang paling disukai anak muda gitu. Ternyata game Free Fire itu yang paling banyak penggemar di dunia dan di Indonesia. Di Indonesia aja usernya sampai 20 juta. Iya bener. Wah, jadi game itu yang saya gambarkan. Jadi agar kita bisa menangkap aspirasi anak muda, kita harus menjalankan ke sana gitu. Jangan diwalik, jangan anak muda harus mengerti kita. Nah itu, itu. Dan harus bisa ikut si anak mudanya tersebut. Betul sekali. Iya kan. Apa yang mereka suka dan apa yang mereka suka jalani. Bener. Hal lain juga, saya memilih warna ya. Iya warna. Warna saya itu saya buat sedemikian rupa sehingga warnanya ceria gitu ya. Warna-warna yang, ya yang kinclong, yang bling-bling, ya kan yang permen, yang warna-warni gitu ya. Nah pemilihan-pemilihan color itu saya atur sedemikian rupa agar anak muda menyenangi karya-karya dalam pameran ini sebetulnya gitu. Memang keren sih. Iya. Ya misalnya anda sendiri deh, dari 16 karya mana yang paling suka bro, paling kena di hati gitu ya. Kalau saya lebih ke ini sih. Yang ini ya? Iya ini menjelaskan apa pak? Nah ini kan menjelaskan bahwa, sebenernya cerita yang ingin sampaikan asal-usulnya dari cerita lama. Oke. Cerita Yunani ya. Oh Yunani. Jadi di Yunani itu punya dongeng ya, yang isinya dewa-dewa gitu. Hmm. Di mana dewa-dewa itu ada banyak ya. Mirip agama Hindu lah, dewanya banyak. Nah, di Yunani tuh dewa ada banyak. Ada Zeus ya kan. Kalau Zeus tuh dewa segala dewa gitu kan. Ada Hercules. Hercules tuh panglima abri-nya si Zeus gitu. Zeus ya. Ada Hermes. Hermes tuh menteri penerangannya gitu. Tapi ada dewa yang sebenernya nggak terlalu dikenal di kalangan, apa ya, di kalangan masyarakat gitu. Namanya Dea Dalus. Dea Dalus. Dea Dalus itu habibinya dewa. Habibinya dewa. Dia ahli rancang, bangun gitu loh. Seberu bikin apa aja dia bisa. Nah, Dea Dalus itu punya anak nama Icarus. Icarus mungkin orang pernah denger. Icarus tuh dewa yang suka pakai sayap itu loh. Sayap-sayap Icarus dan lain-lain ya dalam puisi-puisi. Nah, si Icarus itu ingin terbang, ingin bisa ke udara gitu loh. Nanya sama bapaknya nih yang ahli IPTEC nih, si Dea Dalus. Boleh nggak saya terbang ke angkasa? Bisa nggak itu dilakukan? Oh, bisa. Saya buatkan wahananya. Nah, inilah wahananya gitu. Jadi, wahananya itu yang bisa terbang lengkap dengan tempat jemur ya kan. Buat kembang, ya. Blower AC dan lain-lain. Boneka, ya kan. Dan di sana ada fasilitas. Kalau di atas, boleh berdiri di atas sayap wahana itu ya. Tapi si Dea Dalus ngasih pesan kayak Icarus. Eh, kamu tuh kalau terbang jangan tinggi-tinggi gitu. Kenapa? Karena kalau tinggi, kamu nanti kena matahari kebakar loh. Gitu. Nah, di gambar saya tuh saya balik. Si Icarus itu malah main tampong dengan matahari. Gitu. Cuman mataharinya saya gambar kayak kerupuk gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sebuah cerita yang fun ya. Yang fun ya. Orang ngerti soal Dea Dalus atau Icarus nggak ngerti pun nggak ada masalah. Yang penting dia melihat ada kelucuan di sana gitu loh. Nah, itu yang saya sampaikan dalam karya-karya saya. Gitu. Lebih tepat lagi ketika seseorang tuh menanyakan yang langsung kepada senimannya sih. Betul. Jadi, kalau menanyakan ke seniman, seniman akan menjelaskan. Tetapi tanpa menanyakan pun, kalau si pengunjung sudah merasa senang. Senang. Ya, itu nggak apa-apa juga gitu loh. Nggak apa-apa. Oke juga gitu. Artinya udah sampai pesannya gitu. Karena base-nya di awal tadi. Mengikuti apa yang anak muda suka gitu. Ah, betul gitu. Jadi, sebetulnya saya ingin menyampaikan sebuah pemikiran yang renungan. Yang agak berat. Tapi dengan cara yang ringan. Ya, iya. Gitu. Cara yang fun yang lucu gitu. Bener, bener, bener. Mungkin dengan memandang sebuah karya Pak Sakip, bisa jadi kayak have fun lagi. Betul, iya. Makanya pameran ini hampir semuanya terjual sih. Hampir? Iya. Karena orang datang senang beli gitu ya. Dia pikir enak nih, lucu gitu ya. Untuk dipajangin rumah dan lain-lain gitu ya. Keren sih. Iya. Jadi yang ada dot-dot merahnya tuh sebetulnya udah terjual. Hmm. Gitu. Iya. Buat teman-teman yang mau ngelihat bekisan Mas Sakip Syungkar, bisa langsung ke Galeri Cemaranam. Iya. Silahkan datang. Saya tunggu. Makasih. Sama ini, Pak. Aku minta pesan-pesan buat mungkin seniman yang baru mulai di dunia lukis. Buat anak muda yang di luar sana yang mungkin lagi down. Dia pengen semangat lagi. Keselesaiannya buat mereka, Pak. Kalau menurut saya tuh lukisan menawarkan sebuah dunia alternatif ya. Sehingga pada saat dia melihat dunia yang lagi down, kemudian dia mencari apa ya, mencari sesuatu yang baru, melihat lukisan. Dan ternyata lukisan itu cocok banget dengan dirinya. Sehingga dia merasa masuk ke dalam lukisan itu, merasa ada dalam dunianya gitu. Jadi lukisan itu sebetulnya bisa juga sebagai alat terapi atau obat untuk membuat hati kita lebih bahagia. Senang kembali lah. Senang kembali. Oke. Terima kasih Mas Syakit Syukar udah mau diwawancari at Koridor. Terima kasih juga at Koridor udah mau wawancari saya gitu. Dan saya senang bisa mengungkapkan ide-ide atau pikiran yang ada dalam gambaran ini. Oke. Sekian terima kasih. Salam at Koridor. Salam.